Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya di video kesengosan kali ini. Kita akan mencoba untuk memberikan panduan kepada kalian bagaimana cara membuat clipping di HP. Nah, seperti yang kita ketahui, clipping adalah suatu kegiatan menggunting dan memotong bagian terentu dari media cetak seperti tabloid. Majalah, buku, koran, dan sebagainya untuk disatukan kembali dalam satu tema dan dibahas bersama. Buat kalian yang sering diberikan tugas oleh guru ataupun dosen yang membuat clipping, kita bisa menggunakan HP untuk membuat clipping ini tanpa harus repet-repet untuk pergi ke warnet misalnya karena kalian tidak punya komputer. Nah, bagaimana caranya? Kita hanya menggunakan HP seperti ini ya. Kita menggunakan aplikasi pengolah kata seperti WPS Office ataupun Word. Karena kebetulan WPS Office bersifat open source atau gratisan, maka kita bisa menggunakan ini sebagai salah satu alternatif supaya kalian lebih mudah untuk menyusun clipping kalian. Nah, misalnya kita ingin membuat clipping dengan tema global warming ataupun pemanasan global ya. Kita coba dari awal. Kita buka WPS Office. Kemudian kita klik tombol plus di sini, di bagian kanan bawah. Setelah itu kita pilih dokumen. Dan kita pilih yang di blank ini. Kita pilih blank saja ya. Sekarang kita langsung mengetik menggunakan keyboard seperti ini. Kita pilih, kita klik clipping dulu misalnya di sini. Kita buat covernya ya. Clipping kemudian kita buat temanya apa. Misalnya di sini kita buat pemanasan global. Di sini kalian bisa buat nama pembuat clippingnya atau kalau kalian diberikan tugas individu, kalian cukup menuliskan nama kalian. Apabila kalian dibuatkan tugas secara kelompok, maka kalian bisa menuliskan beberapa orang di sini. Kemudian kita buat tahunnya, mungkin tahun 2022. Nah, di sini kita akan susun kembali. Ini karena kita belum edit ya. Kita belum kasih justify atau gaya tengah. Di sini kita lihat, kita pilih yang ini, yang AA ini. Dia ada paling atas. Kita pilih tengah. Kemudian untuk mengubah, mengatur ininya, mengatur fontnya, kita bisa pilih clipping di sini. Kita block dulu. Kemudian kita titik tiga lagi. Nah, di sini kita bisa pilih size-nya berapa. Kita bisa besarin, besarinya 20 ya. Untuk mengatur spasi ini, kan ini terlalu tinggi nih, terlalu lebar spasinya. Kita pilih titik tiga, kemudian pada bagian multiply, kita pilih ya. Kemudian kita AA pilih yang paling rendah angkanya. Nah, spasinya lebih teratur dia, lebih bagus. Nah, ini adalah contoh dari cover-nya ya. Setelah cover selesai, kita cari materinya yang ada di internet ya. Kita coba cari tentang materi, contoh pemanasan global. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita bisa ambil artikel dari, misalnya dari situs Buleleng Kabupaten ini. Kita klik, kemudian kita coba copy artikelnya. Misalnya, di sini kita akan coba block ya, dari sini. Nah, terkadang buat teman-teman yang ingin seleksi artikel ya, kadang-kadang dia bisa hilang ininya, tombol kursornya ini. Jadi, harus jangan kebanyakan di seleksi. Kita pilih per bab saja, supaya nanti lebih ini, lebih gampang pasturnya. Nah, tiap judulnya ini, kita kasih bold dan juga kita tingkatin, kita besarin ukuran font-nya ya, supaya lebih cantik. Nah, sebenarnya buat teman-teman yang sudah terbiasa untuk mengedit atau membuat dokumen di WPS Office di HP itu, pasti sangat mudah untuk melakukannya ya. Nah, untuk menambahkan gambar, kita bisa cari di Google Image, seperti ini. Kita coba cari di gambar ya. Misalnya, kita lihat di sini, kita ambil ini saja. Nah, misalnya kita download dulu ya, gambarnya. Setelah terdownload, nanti dia tersimpan di HP kita. Dan kita ingin masukkan misalnya di bawah subtitle ini. Di bawah subtitle lagi. Nah, di bawah subjudul ini misalnya ya, kita pilih gambar di bawah. Nah, di sini sudah muncul ya. Kita pilih. Kita klik OK. Oh, kita pilih dulu. Kita klik OK. Nah, di sini kita tinggal pilih ukurannya ya. Di sini misalnya kita ingin full gambarnya seperti ini. Nah, setelah ini nantinya kita tinggal lihat kembali ya apakah ada yang salah atau yang mungkin masih ingin kalian edit ya. Nah, setelah itu nanti setelah final, setelah fix, baru teman-teman melakukan save. Kita klik done di sini. Nah, kemudian kita pilih di sini pada bagian simpan. Kita pilih phone untuk menyimpan di HP. Kemudian kita kasih nama. Misalnya di sini clipping pemanasan global. Klik save. Dan tunggu. Nah, di sini tugas kita adalah untuk memprint dokumen yang telah kita buat ini. Saya sarankan kalian export dulu dokumen ini ke PDF supaya nanti untuk memindahkan atau membukanya di perangkat lain itu tidak berantakan. Karena biasanya itu beda versi dokumen bisa berantakan tampilannya. Jadi kalau kita ubah ke PDF, teman-teman tidak perlu takut lagi karena setiap file PDF yang dibuka di perangkat apapun pasti tetap tampilannya akan sama. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya kita bisa menggunakan fitur WPS Office, export PDF di WPS Office. Tapi karena ini gratisan, maka kita harus mendapati watermark WPS Office dalam PDF kita. Karena saya tidak ingin, maka saya pakai perangkat fitur ketiga saja. Jika kita bisa menggunakan yang namanya fitur pihak ketiga dari website, kita tinggal googling saja. Yaitu convert. Kita klik convert.doc to PDF. Nah, seperti ini. Kita pilih misalnya small PDF ini. Nah, kita pilih file kita. Pilih filenya. Kita pilih file di sini. Nah, di sini sudah ada ya file dokumen kita. Kita pilih saja. Kita tunggu sampai first upload selesai. Konversi. Dan setelah selesai, kita langsung unduh filenya. Nah, selesai. Kita bisa buka. Nah, ini adalah file PDF-nya. Nah, tidak ada watermark-nya kan. Kalau kita menggunakan fitur bawaan dari WPS Office, maka nanti di bagian bawahnya akan muncul WPS Office. Made by WPS Office. Nah, setelah ini nanti tugas kita adalah untuk memindahkan file PDF ini ke laptop atau komputer. Kemudian kita print. Atau mungkin apabila kalian punya printer yang bisa langsung memprint dari HP itu bisa. Tapi mungkin printernya itu adalah printer mahal yang bisa Bluetooth ataupun Wi-Fi. Karena saya punya printer murahan, maka saya coba untuk memindahkan file ini ke komputer dulu, baru nanti saya print. Kita coba ya. Nah, untuk memindahkan file ini, kalian bisa memindahkan filenya. Ada beberapa opsi. Misalnya, untuk yang lebih praktis, kalian bisa kirimkan ke WA. Kemudian kalian buka WA-nya di PC atau di laptop. Dan kalian tinggal download dan bisa kalian langsung printkan. Atau pilihan lain, kalian bisa pakai kabel data. Kalian colokkan dari HP ke laptop atau komputer itu bisa. Nah, pilihan ketiga, kalian bisa menggunakan flashdisk. Di mana flashdisk tersebut nanti akan dicolokin ke HP. Dipindahkan filenya ke flashdisk. Kemudian dari flashdisk dibuka di laptop ataupun di komputer. Seperti itu, tapi pastikan HP kalian support OTG ya. Saya akan pilih cara pertama, mengirimkan lewat WA. Saya akan coba langsung buka di My File-nya di sini, di File Manager ya. Kita pilih file PDF-nya, kemudian klik share. Kita pilih WA. Nah, saya akan kirimkan dan saya akan buka nanti lewat WA di laptop. Nah, ini akan saya print. Saya akan hidupkan printer saya dulu ya. Kita klik print, kemudian kita pilih printernya. Kita klik cetak. Nah, demikian cara untuk membuatnya. buat clipping dari HP. Buat teman-teman yang ada pertanyaan atau ada masalah, silakan komentar di bawah. Saya akan coba untuk memberikan solusi buat teman-teman ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Keseimbang San, like videonya, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.